Coba, ini kita pesan yang pedas ya tadi ya, super pedas, coba, yuk, coba, yuk, coba, gimana, bener kata Kak Ninam, ini enak banget, enak banget kan, nah, saran juga nih sama nasi jagungnya, boleh, ini enak banget, ini enak banget, ini enak banget ya, ini sahabat Kartini nasi jagungnya mantul lolo 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 l ini kembali lagi bersama saya la vida loka dan sahabat tercinta saya Nina di acara cipi-cipi selera Nusantara oke nah sekarang hari ini kita pesan ada beberapa menu nih berapa Kak Nina ya satu dua tiga empat ya jadi ada kukat tahu magelang ada rujak cingur suka rujak cingur ini unik banget ya nasi jagung dicampur dengan ayam tumis tumis dari sayur lodeh sayur lodeh dan ada sambalnya Oke tak ketinggalan ini on the only oke oke kita cipi-cipi kak Nina dulu ini dulu boleh oke yuk 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 selamat makan sahabat Kartini enak banget nih kayaknya nyami banget itu Kak Nina tahunya wuuh jangan lupa kerupuk jangan lupa kerupuknya uh Ayo kita icip ini uh ini ada ketupatnya ya di ketupatnya terus ada toge nya ada kolnya ada cabenya sahabat Kartini coba ini pesan yang pedas ya tadi ya super pedas Coba ya coba yuk Coba gimana gimana Kak Nina walaupun ini bukan yang di magelang tuh rasanya ini enak enak banget daun jeruknya berasa enggak daun jeruknya berasa berasa kan ada ya kubat tahu magelang itu kalau di Jakarta tuh kebanyakan manis-manis ya ini enggak oke nah Kak Nina sekarang coba karena kan kalau lidah Jogja sama Padang itu kan beda Coba kalau di lidah saya kayak apa ya Kak Nina ya saya coba nih sahabat Kartini bismillahirrohmanirrohim hmm hmm Kak Neni Kak Nina sorry sampai salah loh sangka nikmatnya di mulut bener kata Kak Nina ini enak enak banget enak banget kan nah sekarang salin juga nih sama nasi jagungnya boleh enak banget ya nah itu kita harus dengan tipi nih Kak Nina wuuh nih waduh enak nih banget nih Kak Nina coba kayak apa sih nasi jagung nah itu kita harus pakai saya rodahnya Kak Nina wuuh ini nah ini tuh ada ikan asinnya tuh ada ikan asinnya ada tumisnya oh ada urapnya Kak Nina iya wah ini lengkap deh itu lengkap sekali ada bakwan jagungnya ini saya kasih sendoknya buat Kak Nina enak nah nih coba ya ini nanti aku habisin loh nah ikan asinnya sama Kak Nina ini ada uratnya loh bayang ini pakai sayur lodehnya sayur lodehnya coba dicobain dulu Kak Nina gimana mantep rasanya kayak pakai apa lodehnya enak rempahnya berasa ya UU kemirnya berasa UU nah kalau untuk aku buat sahabat Kak ini yang enggak suka terlalu santan kental nah ini memang agak kental ya Oh agak kental Oke saya coba Oh di lodenya ini ada ada tempenya ada kacangnya terus ada ada teroknya juga Kak Nina dan ada ada jagungnya nah sekarang saya cipin rasanya kayak apa Bismillahirrahmanirrahim lodehnya ini ya uh enakan ini santannya kental banget jadi bikin gigit banget di lidah um saya campur jagungnya juga enak 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 ya Kak Nina Oke saya coba Oke saya taruh di sini saya kasih saya campur dengan urapnya Oh urapnya ini ada kecipirnya ada bayamnya sama kacang panjangnya Kak Nina Nah saya cipin ininya lagi deh dulu apa urapnya dulu deh silaham rempah ini sehat loh Kak Nina gimana Kak Nina wajib urapnya 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 enak banget daun jeruknya sama kencurnya itu berasa banget Kak Nina enak enak banget enak 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 jadi aku nemu tempat ini gara-garanya aku tuh meeting ya sama sama orang terus begitu aku nemuin tempat ini enggak sengaja nah sebagai bocoran ini ada di daerah Sabang Sabang Jakarta Pusat lah ya Kak Nina ya jadi deket Lampung Merah di depan salah satu kementri ya Oh enggak sangka ya di Jakarta Pusat ada tempat suasana kayak gini enak banget ini sahabat kartennya ada tempenya sama enak 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 sekarang aku akan coba rudak cingutnya ya kalau yang enggak bisa memasak dengan proses yang tepat ini bisa amis ya kan Kak tidak sekarang aku coba ya mau enggak boleh Kak Nina sedikit aja ya oke kita sedikit-sedikit aja namanya juga sipi-sipi oke coba kak Nina dulu ya ini rujak cingurnya uh 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 mantep banget nih Kak Nina kayaknya enak banget ya uh rasanya gimana rujak cingurnya gimana rasanya khasnya apa nih yang disitu yang paksanya enggak amis Coba enak lagi nungke sambil kacamnya nah nggak enak kan sih sahabat Kartini bener-bener the best banget dan sahabat kartini wajib coba hu ini enak banget keren Kak Nenaca tempat keren banget bebek bebek beset aku itu kurang doyan untuk kak bebek sekarang kamu aja di aku ambilin oke oke ikut aja ya kak Ninam ini aku ambilin gimana sih bebeknya nih ini badannya ini kayaknya bisa naik lima kilo lagi deh ya enggak papa yang penting sehat dan tenuk sama cipri-cipri cobain oke saya coba ini kan ada sunengnya tapi saya enggak tahu ini dari kelapa atau dari kalau dari testurnya sahabat Kartini ini adalah lengkuas tapi coba saya coba ya Bismillahirrahmanirrahim Hai minggu Hai enak lengkuasnya lengkuasnya berasak banget Oke jadi perpaduan lengkuas dan jahe ini kak Nina tadi aku kan bilang enggak suka bebek ya cuman karena ngelihat kamu enggak enak banget Kak Nina bebeknya gimana Amis tak uh lembut dan enggak ada amis-amisnya sama sekali ya ini aku coba Hai enak banget kanina Hai mungu Hai coba pasti enak Oke ini aku akan makan bebeknya enak banget 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 tadi kita pesannya cuma random ya ember ini saya lanjutkan makan nasi jagung lagi nih Kak Nina karena nasi jagungnya ini mau mau nangis kok enak banget gurehnya si bebek ini pas banget ya Kak Nina sekarang nih dari yang kecuali ini ya Oke mana yang favorit ketemu tadinya saya itu enggak begitu suka sama kupat tahu Magelang ya ternyata ini bestseller banget paling enak paling the best di mulut bener-bener langsung kecah banget gitu Kak Nina sampai moncat-moncat loh yang kedua yang kedua nasi jagung udah pasti sahabat kartini nasi jagungnya mantul lo lolo 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 ok kalau aku kupat tahu Magelang ini nomor 1 ya semuanya nomor 2 Oke karena semuanya oke oke dan aku pesan banget juga sama rujak cinggur nya ya ya pernah ya ya karena rasanya pas banget gitu ya dan aku nggak nggak menduga kalau bisa kan di tempat Seperti ini kan biasanya ini kan tempat cafe ya bukan restoran Yang asli gitu ya Nah biasanya kan hanya sekedar atau sentuhan ya Nah ini otentik, semuanya otentik gitu Nah ini sebenarnya kita ada di mana sih? Ada di mana? Yang tahu Kak Nina Oke kita tuh ada di Kawisari Cafe di Jalan Kebonsiri Kebonsiri Jakarta Pusat Jakarta Pusat udah ke Sabang depan Kementerian BUMM Di depan masjidnya Kak Nina ini memang kalau cari restoran Ini cafe ya bukan restoran ya tapi keren Nah jadi sahabat saat ini kalau yang lagi jalan-jalan di daerah Menteng Atau di jalan Tamrin gitu ya Daripada nunggu-nunggu macet ada yang kena gage mampir aja dulu kesini Dijamin gak kecewa Gak kecewa Yuk kita makan ini yuk Apa? Onde, bukan onde mande ya Sahabat saat ini jangan lupa ya Like, subscribe, serta komen dan jangan lupa di share dong Tekan tombol loncengnya Oke Nanti kita ketemu lagi di Cipi-Cipi Selera Nusantara Bye-bye Bye Kita lanjut makan lagi Aku mau abisin ini deh Bye 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 Bye